Halo guys, membuat eco-enzyme dari limbah kulit buah cek Eco-enzyme singkatnya adalah enzyme yang kita dapatkan dari kulit buah atau sayur-sayuran limbah rumah tangga Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Papan Pisau Botol bekas Limbah kulit buah Gula Dan air Kita langsung pada cara pembuatannya Pertama, potong kecil-kecil limbah atau dari kulit buah itu Wow, magic! Selanjutnya, siapkan botol dan masukkan semua bahannya Yang pertama, masukkan kulit buah yang telah dipotong-potong tadi Yang kedua, masukkan gula ke dalam botol tersebut Selanjutnya, tambahkan air Airnya jangan terlalu penuh ya, karena nanti pada prosesnya akan mengeluarkan gas Lalu, tutup dengan tutup botol Selanjutnya, diamkan eco-enzyme ini selama 3 bulan Dan pada selama 2 minggu pertama, botolnya harus sering dibuka karena dalam prosesnya nanti akan mengeluarkan gas Dan bisa kita lihat disini Eko-enzyme yang sudah jadi, warnanya akan berwarna seperti buah yang kita masukkan Manfaat dari eco-enzyme itu tersendiri, yaitu untuk sebagai pupuk pertanian Masukkan sedikit eco-enzyme kepada air Lalu, kita kocok-kocok Dan bisa disirapkan kepada tanaman secara langsung Fungsinya, eco-enzyme ini adalah sebagai pupuk dan unsur hara bagi tanaman tersebut Selain itu, eco-enzyme ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sabun untuk mencicip piring Karena wangi yang dikeluarkan oleh eco-enzyme ini adalah wangi buah-buahan yang kita pakai tadi Kalau ingin harum, makanya buah jeruk, buah jeruk garut, buah jeruk itu dan lemon Bisa kita lihat, hasil suciannya sangat bersih dan kinclong Bagus guys Sekian video tutorial pembuatan eco-enzyme ini Semoga bisa bermanfaat Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba